Intro Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya Hari ini aku akan menuruti requestan salah satu dari bunda bundi buat main ke benteng pendem Nah sebelum berangkat mimi es dulu karena ini berangkatnya itu udah siang yobu Setelah zuhur jadi yobu anas akhirnya mampir pasar pojok terus tumbas es cincau ya Allah swagger tenang Dari santan kelapa pilihan dan gula apa yob aren apa gula merah pokoknya swagger tenang masya Allah Deesal juga suka waktu kena cincaunya jare jeli yode bener jeli jaman old ini Kalau mas fatan itu tipe anak gak mau coba-coba dan tidak doyan padahal enak yobu Yowes alhamdulillah tak mimi dewe ya bunda bundi karena takut nyeprot Esnya akhirnya berhenti dulu dihabiskan dulu baru jalan lagi Masya Allah bener-bener cuaca yang cerah untuk holiday ya bunda bundi Karena sistem perekonomian sedang gonjang-ganjing jadi kami memutuskan holiday ke tempat terdekat Ben irit dan ekonomis tapi tetap memenuhi unsur healing Lah kalau suntuk karena gak punya uang terus dipaksakan healing yang jauh-jauh pulang-pulang Bukan terselesaikan masalahnya malah pening ya bunda bundi Jadi yoweslah ayo kita langsung menuju ke tempat tujuan yaitu benteng pertahanannya wong londok jaman semono Aku yang orang asli ngawi janya yobulak balik ngelewati tapi yob jarang mampir yobun Dulu sebelum dibangun tempatnya itu bener-bener sirum horror Tapi yob sangat unik karena penuh sejarah dan bangunan kuno gitu loh Sudah banyak yang runtuh kurang bersih menurutku kalau dulu itu karena banyak kotoran burung dan kelelawar Kalau gak salah terakhir kesana itu aku waktu hamil mas Vatan yob tahun 2016 Dulu itu masih kerja di ngawi Kalau lagi gabut di kosan sama suami yob diajak keliling sing deket-deket Terus ngiyop di bawah pohon yang ada lincaknya di bagian depan benteng pendem itu Uang hamil jadi aku gak berani masuk-masuk yobun Waktu itu kan tempatnya masih horror tenan jadi aku ya wedi Jadi di depan aja gitu loh Bukan itu yang terakhir Waktu itu aku pernah ngajak mas Vatan waktu dia masih umur 3 tahun Sampai pintu masuk Toh anaknya wis teriak-teriak gak mau masuk Takut katanya ada hantu Autopo terbalik yobun Anak kecil itu masih kelihatan yang kayak-kayak gitu Jadi aku ya wedi Wong mamanya jire akhirnya ayo wis mulai-mulai Eh ladalah Akhir-akhir ini ada bunda-bundi sing request Minta ke benteng pendem Terus waktu itu juga kebetulan adikku lagi pemotretan Album sekolah di benteng pendem Nah ini aku rencananya itu mau piknik ya bun sama anak-anak Jadi kita beli jajan dulu ini gak masak-masakan Sebenernya belum diperkirakan gitu karena belum pernah kesana Belum pernah masuk jadi kita gak tau tempatnya kayak gimana Medannya kayak gimana bisa buat piknik apa enggak Akhirnya aku itu gak beli makanan yang kayak pop mie gitu Rencananya tadi itu aku mau bawa Ma'anji mau masak-masak disana Tapi jarini bocoku ruwempong ini digemplang bayi nih Kono kengko kokian pola Akhirnya aku jajan aja di Indomaret Bekalnya yuk jajanan Kaya roti dan sebagainya Ini aku juga beli minuman Beli snack buat anak-anak supaya gak ngereok Aku juga berharapin nanti dedek isal dan mas Vatan itu gak ngereok Kayak mas Vatan dulu waktu tajak ke benteng pendem Dulu itu bener-bener mas Vatan baru di pintu masuk Padahal di dalam itu juga ada anak kecil banyak ya Tapi mas Vatan itu bener-bener wajahnya ketakutan buang Terus pasta interogasi itu katanya Ada hantu ada hantu gitu Akhirnya aku gak berani masuk ya bun Waktu dulu semoga mas Vatan itu Aku dari rumah itu berharap mas Vatan itu gak takut ya bun Ternyata ya Alhamdulillah Nanti dilihat saja disana Dia seperti apa ya bunda bundi Nah ini kita beli sogoan buat anak-anak Supaya gak ngereok takutin nanti disana Wih gak ada yang jualan ya Karena kan sudah dibangun Sedemiknya rupa Jadi kita tuh bawa pekal persediaan Buat bocil-bocilku ini Supaya tidak rewel ya bunda bundi Jajani benteng pendem itu bener-bener duweket dari rumah ya 20 menit awes nyampe ya bunda bundi Tapi aku gak pernah main kesana Kalau ke pasar aku juga sering lewatin ya bunda bundi Tapi ya gak masuk Karena ya gak ada waktu Karena kita harus buru-buru food prep Jadi gak mampir dulu Nah ini malah dipandu sama Dede Esal Buat mengambil segala macam Yang dia mau ya bunda bundi Pokoknya jagunya jajan Ya cawit dok iki Ya Allah Nah ini Kalau emasnya itu selalu minta izin Minta jajan apa Minta jajan apa Kalau Dede Esal itu ya Pengenan semuanya Pengen diambil Nah ini dia gak mau pergi Karena lihat masih ngambil permen Akhirnya dia ikut-ikutan ngambil lopo iki Terus pokoknya dijubui kapi Ayo sebelum nanti tidak selesai-selesai Nanti keranjangnya penuh Dompetnya makin tipis Ayo segera diselesaikan ini Langsung dibayar ke kasir Terus kabur ya bunda bundi Tadi itu rencananya Aku sendiri yang turun Tapi karena Dede Esal Sama mas Watan Wista Wah kemamat Jadi akhirnya ikut turun semuanya Ternyata disini tuh ada jasuke Dan segala macem Tapi takut gak enak Jadi gak beli Padunya randit duit Ya bunda bundi Selanjutnya ini melewati Tugu karton nyono Bunda bundi yang rumahnya Tidak di Ngawi Atau belum pernah ke Ngawi Kayak gini loh bunda bundi Ngawi Dan ini adalah alun-alun terbesar Di Jawa Timur Yaitu alun-alun kota Ngawi Tapi orang tak hubungan ini Konongku Soalnya suai video ini Video ini suai Tenang ternyata Ya Allah Tapi karena banyak keindahan Di benteng pendemnya Akhirnya aku itu ngeditnya Buingung Sehing tak buangi mana Ya bun Aku itu total disana Dua jam Ya bun Saking gumun Ternyata sebagus Dan seestetik itu Setelah dibangun Oleh Bapak Jokowi Nah ini menuju Ke benteng pendemnya Dan Alhamdulillah Kita sudah sampai Di pintu masuk Benteng Van Den Bos Ayo selamat datang Kita langsung masuk Terus membayar Di loketnya Ya bunda bundi Ternyata membayarin Menurut 10 hewubun Satu orang 5 ribu Tapi katanya Belum boleh masuk ke dalam Ya bun Tak pikirnya Ternyata belum jadi Semuanya Ini di bulan Mei Ya bunda bundi Kalau ada yang Nonton Ini tidak di bulan Mei 2023 Ya muka-muka Wes dati Ya bunda bundi Kalau bunda bundi Mau main ke ngawi Buat lihat Benteng Van Den Bos Tapi menurutku Walaupun ini Belum jadi Dan belum masuk Bagian depan Yos Wapik Benar-benar Tertata Berbeda sekali Dari di Zaman dulu Waktu aku Kesini Tahun 2016 Itu Masih benar-benar Reruntuhan Benteng Gitu ya bunda bundi Masih benar-benar Benteng yang original Ya ko original Ya po basreng Pih tok bosone Pokoknya Benteng yang Masih benar-benar Belum dipugar Ya bunda bundi Kalau sekarang Sudah dipugar Diretafilisasi Apa Revatili Apa Pokoknya direnovasi Menjadi lebih bagus Ini bukan lebih bagus lagi Tapi menjadi baru Bentengnya Ya bunda bundi Nah ini langsung saja Kita masuk Di depan kita disukui Dengan sungai Yang sangat estetik Kalau kalian Benar-benar Memiliki bakat Untuk memotret Dan videografi Kesini Disini tuh Bagus banget Kalau di Semarang Ada Apa jenengnya Yang ada Pintu seribu Apa lawang sewu Kalau di Ngawi Ada Benteng Van Den Bosch Yang gak kalah Bagus Kalau di Ngawi Bingung Mau main kemana Ayo main ke sini Bagus Tenan Ini buat Pre-wedding Juga bagus Buat Pemotretan keluarga Juga bagus Nih Dari depan aja Sudah tampak Bentengnya itu Cuantik Tenan Nah ini Pohon besar Ini dari dulu Sudah ada Bunda bundi Ini juga gak dibuang Karena dia itu juga Menambah Keestetikan Dari Benteng Pendem Ini sendiri Yang potok Jenengnya Benteng Pendem Kalau katanya Dari info Yang pernah saya baca Tapi kapan Bacanya Aku ya lupa Itu dinamakan Benteng Pendem Karena di Sekelilingnya Itu ada Gundukan Tanah Bunda bundi Yang tingginya Hampir Menutupi Bangunan Benteng Itu sendiri Nah Pintu masuknya Sudah Dipukar Atau Direnovasi Menjadi Masya Allah Benar-benar Secantik Ini Benar-benar Ini Desain Arsitek Pokok ini Benar-benar Cantik Banget Masya Allah Selamat Datang Di Benteng Van Den Bos Nah Ini Penampakannya Dari depan Bunda bundi Masuk Ke pintu Pertama Benteng Seperti Ini Benar-benar Dan Kita Itu Belum Boleh Masuk Ternyata Ini Dilarang Masuk Ke Bangunan Utamanya Atau Kedalam Kecuali Orang-orang Yang Sudah Memiliki Ijin Mungkin Ijin Pak Cama Atau Pak Lurah Sudah Berijin Itu Boleh Masuk Pak Pejabat Pejabat Juga Boleh Masuk Kecuali Kita Rakyat Jelatai Gak Oleh Melebus Kabet Yang Bangun Di Dalam Itu Terganggu Dengan Orang Yang Banyak Berkunjung Berkunjung Mengganggu Banget Proses Pembangunan Jadi Memang Bener Kayak Gini Belum Boleh Masuk Bunda Bunda Bundi Suatu Hari Pengen Main Ke Benteng Van Den Bos Benteng Seperti Ini Akhirnya Aku Berkeliling Ke Benteng Ini Bener Bener Syahdu Oh Ya Tadi Lupa Gak Tak Syuting Itu Kamar Mandi Bener Bener Bagus Tenan Yop Cuantik Tenan Dan Semoga Rakyat Ngawi Serta Pengunjung Dan Pengelola Itu Bisa Menjaga Bangunan Ini Yang Sudah Dinovasi Dan Dibangun Sedemikian Pura Sedemikian Rupa Bunda Meman Tenan Ini Katanya Itu Digelontorkan Dana Sekitar 125 Miliar Bener Apora Untuk Membangun Benteng Segini Besarnya Masuk Akal Tapi Kalau Di Si Asiakan Itu Bener Sayang Banget Jadi Buat Teman Teman Semua Yang Main Kesini Buat Penduduk Ngawi Asli Saling Menjaga Jangan Sampai Membuang Sampah Sembarangan Corat Corat Terus Jorok Di Toilet Karena Toiletnya Sudah Dibangun Bagus Aku Tadi Juga Lihat Orang Buang Tisu Sembarangan Pengen Nangis Rasanya Pengen Tak Jumputi Tapi Aku Gilo Semoga Teman-teman Yang Berkunjung Kesini Tidak Merusak Bunda Bundi Jadi Kalau Main Ke Dimanapun Tempatnya Itu Kita Tamu Juga Menghormati Tempat Yang Kita Kunjungi Bunda Bunda Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Jari Nimbah Selalu Menjaga Kebersihan Jangan Buang Sampah Sembarangan Jangan Coret Coret Dan Jangan Merusak Fasilitas Supaya Anak Cucu Kita Juga Bisa Menikmati Jenenge Tempat Wisata Yang Sudah Dibangun Oleh Kita Semua Karena Ini Dana Dari Masyarakat Untuk Masyarakat Ya Kok Malen Cerama Arap Nyalek Terus Ayo Lanjut Kita Keliling Ke Benteng Terus 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 hai 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 kaisa apa nah ini mas Fatan happy tenan dan aku itu keliling-keliling akhirnya menemukan tempat yang cocok buat kita berpiknik di sini ya bunda-bundi kita mau gelar kloso sungai Mas ya Bapak enak kali ini Pak kita muterin Bapak tengok Mas aku mau coba enak sungai juga yuk silap ah kalau pengawan apa pengawan bismillah apa nih Aduh Nek ini gunjalan kini akhirnya kita itu menemukan tempat yang cocok yuk bunda-bundi di sini di bawah pohon anginnya silir-silir wes aku karena tadi membawa karpet aslinya ini itu adalah alas dari meja udah makan dulu tak pakai buat karpet piknik yuk bun hehehe aku sih ini mah enggak panas IT o kak yuk lu 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 kabur cari batu ini Oh kalau enak batu tak ambil coba enak batu ini mana mainゃ cuma menangis di sana di sana no School a do waduh ade turun dulu ade ade sini ade mau turun ah ah apa apa ade ade jatuh nanti ade turun ade Nah setelah digelar Ini tikarnya Ini sebenarnya bukan tikar Pokoknya dianggap tikar Karena dia enteng Jadi yuk masukkan ke dalam Tas daripada membawa karpet yang sangat besar Para pindahan yuk bunda-bundi Nah ini langsung aja Kita nyemil-nyemil dulu Duduk karena tadi jalannya juga lumayan capek Karena kita tidak pernah olahraga Lias kurang olahraga Jadi jalan sedikit aja Wis ngos-ngosan Wis generasi emak-emak jumpu Yuk kayak gini loh yuk bunda-bundi Masya Allah mau enak tenan Esis tenan yuk bunda-bundi Di bawah pohon Sambil nyemil-nyemil Renek bakul bakso lewat Yuk janjani laris tenan Lupa sampe anek dodolan yang kini Tapi minggu disempriti pak tentara ya loh Nah ini aku sambil cemil-cemil disini Sambil dicerita nih bojoku sejarah Katanya di bagian belakang benteng pendem itu Ada pertemuan antara Bengawan Solo dan Bengawan Madiun Yuk bunda-bundi Bu tenan pora Pokoknya aku yuk percoyoknya jari bojoku Nah ini sambil ngemil-ngemil yuk Sambil narsis yuk tau aku foto disini Seribu foto yuk bun Karena bener-bener view-nya itu bagus Tenan uapik buat foto-foto Plus cuacanya yang serah Langitnya biru Jadi mendukung untuk kita narsis Nah ini anginnya bener-bener Masya Allah esis Tenan yuk bunda-bundi Oh iya alhamdulillah Anak-anakku ini gak ada yang menolak Untuk masuk benteng Setelah sudah direnovasi Ini mas Fatan juga langsung Wepi lari-larian Seperti yang bunda-bundi Lihat tadi yuk bunda-bundi Ternyata mungkin dia itu takut Karena memang bangunannya dulu itu Tidak seperti sekarang Dulu itu bener-bener Masih berupa reruntuhan Atau benteng Yang sudah tua banget Jadi anakku mau melebut Nah ini dede Esal juga Mas Fatan juga gak ketakutan Yobun Alhamdulillah dede Esal ini Bener-bener tidak takut Dia malah teriak-teriak Disini aku dewi Singwedi malahan Nah dede Esal ini Sempet nangis Tak pikir takut apa Ketemu mba Ya popi Ketemu wong Londo Pepi aku wedi toh Ternyata dia itu Takut sama angin Yang bener-bener Kenceng buang Disini yobun Adek udelmu ya Allah Auroranya Tutup Mudah Pokoknya cuacanya Disini tuh Bener-bener Berbeda Kok cuaca nih Hawanya disini tuh Bener-bener Berbeda Enak buat ngalamun Eh ojo ngalamun Kok malah kesurupan Pokoknya enak banget Buat bersantai Terus mencari Inspirasi Ke inspirasinya Pokoknya enak banget Suasananya disini Yobunda-bundi Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini mas patan sama deesal itu juga happy banget banget ini tuh kita pikniknya seperti di atas bukit gitu loh ya bun jadi pengen nyanyi seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik kayak zaman kecil kuih soundtracknya apa ya sincana podoraemon buh pokoknya ngunuh kuih pokoknya Syahdu tenan ini bener-bener tempatnya Syahdu buat piknik tapi jarang sing piknik ini sing piknik yuk kita tak loh ya bun kalau kesini aja lah kita sampai ngelitak disini so kebablasan tidur siang gitu Bunda Bundi tapi kita tidak ada niatan buat bubuk sini kok malah oleh anu apa jenengi wangsit gitu Bunda Bundi nah ini bener-bener enak banget duduk disini sampai kita itu betah terus kelamaan disini akhirnya kita memutuskan setelah ini segera beranjak terus mengelilingi benteng lagi ya Bunda Bundi wis enak cemal cemil lagi ini gua bakso tolong gowos gua padangun terus malah kuara kenturu nih ini ngantuk tenan yo Bunda Bundi ini mas Fatan juga happy banget gelo jarin bian lepukinnya wedi enak demi ternyata sekarang malah happy lari-larian kesana kemari Masya Allah nah ini aku selesai rumpinya dan selesai bersantai-santainya waktunya beres-beres jangan lupa ini sampah sekecil apapun dilebok nih ini jeruk resep dibuang ke tempat sampah atau kita bawa pulang yo Bunda Bundi kalau enggak nemu tempat sampah yo harus disortir kayak gini jangan sampai meninggalkan sampah-sampah yang jahanam bisa merusak keestetikan tempat-tempat yang kita kunjungi ini yo Bunda Bundi sampah kecil itu yo menyumbang membuat menjadi banyak itu cerita nih pokoknya kalau kita membuang sampah sedikit satu orang satu satu orang satu jadi ini yo se-RT itu yo jadi make sampah yo Bunda Bundi intinya yo pokoknya jaga kebersihan nah ini aku beres-beres dibantuin Mas Fatanis mubat mabit angini buwan tertenan yo Bunda Bundi akhirnya kita langsung kukut ayo nang kukut gue tak lebonin cerutas aku nggak ada yang ketinggalan lewat jalan kita kalau nggak ada yang langsung ketinggalan bisa langsung jalan aku udah sampai sini hahaha hahaha diklo lo delengan lawangnya kalau lucu estetik jadi pengen aku sempitnya mau ngombo tak nih lawang kayak ngono ya lucu ya Bunda Bundi nah ini lanjut kita merayu di DSL buat keliling lewat sebelah ngendi pokoknya lewat jalan yang tidak klik kita lewati tadi karena DSL itu tahu minta pulang dan minta lewat jalan yang tadi gak gelam dijak mubeng pun tertenan anakku ya Allah aduk rewel sedikit yu DDSL mungkin ngantuk yu Bunda Bundi karena dia tadi belum bobo nah ini kita mau nungguin Papai mau ke toilet dulu ini toiletnya masih bersih yobun semoga tetap terjaga kebersihannya dan masih bagus gitu toiletnya yu anak-anak muda dolan renyo jombok regeti pokok yu tak kandani gitu yu nah ini aku mau lanjut keliling ke bentengnya dan ini adalah bagian belakang bentengnya teluan lawangiku hitungan nenek uwa kayak tenan lawangiku bisa dibuka tenangan tanpora apa pajangan tok yu Bunda Bundi aku nggak tahu karena belum boleh masuk yobun belum boleh naik-naik ke atas itu padahal us penasaran tenan tak pikir kesini tadi boleh masuk yobun adikku yorang ngomongin ya ternyata gak boleh melebu nah ini aku menjelajahi menelusuri bagian belakang bentengnya ini bener-bener berbeda buang sama benteng yang pernah aku kunjungi waktu itu sebelum di renovasi nah tapi ini yang lucunya ya bun waktu dulu itu ada akar-akar yang merambat atau pohon yang tumbuh di bagian badan bentengnya dan ternyata ini gak dibuang yobun jadi makin estetik gitu horornya dapet nah itu gak dibuang buat akar sama pohonnya tetap ada di situ yobun wapi tenan ini bener-bener eksotis api yobunda bundi pokoknya api tenan lah wis dolanore ini nenek ngawi yobunda bundi disini juga buahnya tadi aku nemu orang-orang yang bawa fotografer yobun di dalam situ juga ada ibu-ibu buahnya ibu-ibu harisan bumbu pokoknya singgulem lebu yang kayak izinnya nih sopo tebu izinnya pak lurah pepak camat aku kok orang jawa cucuk mecucuk renet orang ngerti ternyata harus izin dulu kalau mau masuk eh bu-ibu pejabat popi imbo lah pokoknya ayo lanjut kita jalan-jalan wis pokoknya melebunya seumpen enek wis dihulai melebuh yobunda bundi ikutilah peraturan yang sudah berlaku yobunda bundi ikutilah peraturan yang sudah berlaku yobunda bundi wapi tenan masya Allah itu umurnya sudah ratusan tahun yobunda aku itu melewati jalan-jalan disini kok malah vibesnya itu sedih yobunda bundi membayangkan dulu banyak orang yang disiksa disini terus ada yang dibuang di sumur-sumur yang sudah tua itu yobunda bundi aku ya nggak tahu sumurnya yang mana kayak di bagian dalam yobunda bundi karena aku belum mengeksplor seluruh benteng pendem waktu dulu aku sering main kesini yobunda tapi belum mengeksplor indi hingga nih sumurnya nengdi gitu juga nggak tahu aku ya di dalam situ juga ada makamnya yobunda bundi tapi katanya sekarang sudah dibangun jadi tidak horror dan bener-bener estet jadi bojoku kayak gedung putih yobunda bundi Masya Allah tabarakallah ini bener-bener cuantik banget Masya Allah tabarakallah jadi bunda bundi kalau pengen bikin video buat prewedding video buat keluarga gitu bisa disini karena ini cantik banget baru aja dibangun ya bunda bundi ini kalau buat jalan-jalan sore bener-bener syahdu tenan nah ini jalannya bener-bener syahdu tenan wapi tenan pembangunannya Masya Allah tabarakallah semoga tetap terjaga ya bunda bundi aku pokoknya pengen dulantrenin nanti kalau sudah boleh masuk yobun pengen main ke benteng pendem di bagian dalem ya wis tak ngawa fotografer pisang aku tak foto-foto nih ini yobunda bundi aku itu dulu menikah sama suamiku itu nggak prewedding prewedding nikahnya juga sederhana yobun karena memang waktu itu sedang tidak baik-baik saja jadi ibuku waktu itu sakit kanker terus kata suamiku aku dikondang rabi karubukmu dikondang rabi awakmu terus aku yang waktu itu mau kerja ke luar negeri nggak jadi yobun karena disuruh nikah sama suamiku ini sama buku akhirnya yobaku mano terus nikah secara tiba-tiba dan apa adanya sederhana yobunda bundi nggak ada prewedding preweddingan jadi aku pengen suatu hari itu prewedding karubujuku tapi bojuku modelanya kaku ngono dijak foto kak mekengkeng malah siap gerak istirahat di tempat kayak ngarepup pacara terus pilih dijak prewedding wesku aku tenang budrek nguh fotograferin malahan jadi aku itu kalau foto sama suamiku itu arahkan suamiku supaya bergaya yang tidak kaku ya bunda bundi kebanyakan fotonya itu bener-bener dia itu kaku nggak bisa diajak foto eh yoto bunda bundi harus diarahkan dan aku harus ngomel-ngomel dibalik layar itu jadi kalau bunda bundi lihat fotoku sama suamiku eh suamiku koyo eh woles gitu di dalam foto itu berkat aku yang ngomel-ngomel yoto bunda bundi tapi dia cengengesan kalau diomelin sama aku jadi aku soalnya gemes yoto bunda bundi ini pemandangannya bener-bener cuantik tenan pokoknya nyore di sini tuh indah banget dan di bagian sini udah mulai redup atau hiup yu bunda bundi nggak panas karena yu banyak pohon angin yu silir-silir kalau sore semakin syahdu dan sore hari ini ternyata pokoknya semakin sepi malah semakin rame pengunjung pengunjung itu uakeh sore sore yu bun pokoknya suk eneh aku naik dolan rini harap ngawo tremos, ngawo pop mi bila perlu ngawo segawo padang bisa nih yu bunda bundi karena di sini tuh enak tenan aku sampe cemal cemil tadi yu nte okeh yu bunda bundi biasanya aku padahal gak begitu suka cemilan jajanan anak-anak tapi karena tadi suasananya sulit suasananya syahdu jadi yu aku happy tenan sampe nyemil buahnya rakroso yu bunda bundi wis soya gendut yu peneh makin sore ini sebenernya makin ruame pengunjung tapi yu pengunjungnya rata video nih yu bunda bundi maksudnya video wong privasi yu bunda bundi gak boleh video orang sembarang karena aku itu kadang kalau mau mengambil video temanku sendiri atau saudaraku sendiri aja kadang sungkan yu takut orangnya gak mau masuk ke dalam youtube kalau di tempat umum aku juga gak video orang sembarangan yu bun takut banget nanti orangnya marah kalau aku videoin yu toh bunda bundi ya ini tadi juga ada aku mau ngambil video terus mengganggu orang lewat malah orangnya lewat belakang kayak ternyata yu tetep keambil sama kameranya lucu tenan tadi suamiku juga sempet dimintain tolong buat motoin orang kayak orang dari jauh yu bunda bundi bosongnya bosong Indonesia raya yu rawongkene berarti nah ini desa sama mas watan happy tenan papai yu happy dia bener-bener tidak berekspektasi ternyata benteng pendem itu dalemnya bagus yu bunda bundi alhamdulillah ki bojoku yu seneng ane yu jalan-jalan kayak aku yu bun kita sama-sama seneng dolan seneng traveling seneng main alhamdulillah klop soale aku itu ada temenku yang pernah curhat ning aku nek bojone atau suaminya itu kalau dolan atau main gak diajak ya bojone senang ane dolan karo kancane wooo вин kalau sudah menikah kok mencari kebahagiaan sendiri yo ripode we ojo karo aku yu bun tak germeng di bojoku comme ono ya bener-bener pokoknya kesabaran kancaku itu setebal kamus bahasa inggris ya bun sebabar la nek bojoku ngono kuih aku ngomel ren tra ini talkén veni panjang lebar ya bunda bund di wang video durasi 30 menit aja aku merepet ukrak osok Terus sempam aku sing digitukan sama suamiku ya Uto merepet ngeceh menceritakan sejarah berdirinya benteng pendem Sampai merdeka sampe direnovasi pak Jokowi Astagfirullahaladzim Tapi ya alhamdulillah ya bun Bojoku mboten ngoten ya bun Suamiku selalu ngajak aku kalo kemana-mana mergawet di Ya enggak lah mergambuh kaya seneng anek ngajak ya aku dolan Buat bunda bundi yang mungkin senasib sama temenku Aku tidak akan menyarankan untuk bersabar ya bun Wah gak wak aku dewe kalo di posisi itu ya bisa ngereok Aku hanya mau mengatakan kalian sekaligus juga temenku Kalo kamu nonton video ini cahayu Kalian semua itu adalah wanita-wanita hebat dengan kesabaran yang luas Semoga diberi kebahagiaan dan tercapai mimpinya ya bun Sehat selalu kebahagiaan bisa datang dari mana saja Dan kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan ya bunda bundi Ura diciptakan dari orang lain Ura dapet dari orang lain Yuk kita sendiri yang bisa menciptakan kebahagiaan diri kita masing-masing Aku kiura pamer ya bun Astagfirullahaladzim jangan ditiru ya bunda bundi Ambil baiknya saja kalo nonton videoku Dibuang sing buruk-buruk Aku memang manusia yang penuh dengan dosa Kalo ada salah kata ya dimaafkan ya bunda bundi Nah setelah puas berkeliling dan berfoto-foto ria Kalo bunda bundi pengen liat hasil foto narsis Dan alaiku bisa kunjungi instagramku teriraradini ya bunda bundi Isi ini ya aku yang sangat narsis dan alay ini Wong pancen lulusan Universitas Mencari Cinta Sejati ya toh Saiki aku selanjut S2 nih Universitas Mencari Sesuap Nasi ya toh bunda bundi Halo lanjut nah ini aku setelah foto-foto terus mampir di depan Ini ada tulisannya dilarang masuk Terus baru kuih ternyata ada Pak Oni Bupati Ngawi yang mau meninjau pembangunan mungkin ya bun Dan disini itu semakin sore semakin ruame pengunjungnya ya bunda bundi Ini sebenarnya ruame tenan tapi ya aku syutingnya yang sepi-sepi woy ya bun Itu ada satu grup orang wisata dari mana juga baru dateng tadi ya Kaya es abis gitu ya bunda bundi Ini anakku yo happy tenan masya Allah Pokoknya mereka itu happy lari-larian disini gak ada takut-takutnya Karena sekarang benteng pendem itu sudah tidak serem kayak dulu ya bunda bundi Sudah diperbarui menjadi bagus Setelah itu pak Oni dan juga grupnya baru saja masuk ya bunda bundi Pak Oni dan rombongannya mungkin mau meninjau pembangunan Semoga segera selesai pembangunan Pembangunan benteng pendemnya ya bunda bundi Terus ada orang lewat dililing wong lewat Kayak gitu terus pokoknya mereka itu lari-larian Terus menyapa Terus aku isin dewe Kadang juga nyamperin orang yo bunda bundi esal itu Bener-bener anak yang tidak tahu takut sama orang yo bunda bundi Pokoknya kalau siang hari ini bener-bener view-nya bagus banget yo bunda bundi serasa di negeri dongeng Pokoknya wapi tenan moong go bunda bundi yang orang ngawi atau yang bukan orang ngawi yang belum pernah kesini Yaudang dola no rene lho Banget view-nya sore hari ya Nyoreh disini atau nyenja Pokoknya anak senja Yaudala no rene api tenan gitu loh Nah ini tapi kalau malam hari aku juga ngerti Nah lanjut saja karena hari sudah sore Jadi ini kita segera pulang yo bunda bundi Gendang istirahat karena bener-bener cuape Aku yang gak pernah olahraga ini Jalan muteri benteng pendem itu rasa nih kakiku capek dan linu-linu Emak-emak ini sangat membutuhkan balsam dan fresh Kera yundang mulai Nah ini bagian depan yo wapi tenan masya Allah Pokoknya api tenan jost Tenan benteng pendem 2023 Api tenan yo bunda bundi Semoga selalu terjaga dan bagus terus Yaudah amin Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih ya bunda bundi sudah menonton Dan mendengarkan aku sing merepet serewet ini Mohon maaf alo ada salah-salah kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati